Dulu masa saya kelas 1 madrasah Madrasah tahun 1990 Berkumpul lah kami bersama-sama dengan cikgu Mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina Mengamuk Slobodan Milosevic Menghancurkan umat Islam di Bosnia Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Kardawi Bolehkah perempuan yang di... Maaf, maaf, maaf Perempuan Bosnia yang dirogol Tentera Serbia Hamil Bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Al-Kardawi tak boleh Maka dia biarkan saja anak itu lahir Dan dia tidak dianggap berdosa Kerana ini sudah takdir Allah SWT Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyak lah Selepas Bosnia Datang pula yang terjadi di Rohingya Di Uyghur Umat Islam Berkumpullah presiden-presiden negeri Islam Di Kuala Lumpur Erdoğan datang Kumpul semuanya Membahas bagaimana nak menolong Muslim Uyghur Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong Apa yang boleh dilakukan di Uyghur Berdoa lah umat Islam Rupanya Allah kalau mau menolong Mudah saja Mudah saja Allah menolong Tidak datang rudal skat Tidak datang tentera Tidak datang senjata Cukup datang Corona Selesai Allah SWT Wa makaru wa makarallah Mereka membuat tipu daya Allah Balas dengan tipu daya yang lain Karena diantara dia dengan Allah Tak ada hijab sama sekali Banyaklah fitnah Yang terakhir Yang kelima Banyak terjadi haraj Kata Nabi Sahabat pun bertanya Ya Rasulullah Wa mal haraj Apa haraj itu ya Rasulullah Kata Nabi SAW Al haraj al qatlu Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan Dulu pun banyak juga pembunuhan Tapi tak banyak sekarang Pembunuhan di Palestine Sampai sekarang Tak berakhir Pembunuhan Rohingya Tak berakhir Pembunuhan di Uyghur Pembunuhan Dulu imam-imam masjid Imam sholat taraweh dulu Di masjid Al-Aram Dulu satu Selepas itu bertambah Selepas itu bertambah Selepas itu bertambah Selepas kita kaji hadis ini Apa tujuan kita? Tujuan kita semakin menguatkan keyakinan Banyak-banyak beribadah Nasihatkan anak menantu Sahabat jiran tetangga Supaya semakin istiqamah Menjalankan syariat Rajin-rajin Solat berjamaah Banyak-banyak berzikir Hatamkan Al-Quran Banyak-banyak berifat Banyak-banyak bersedakah Andai mati kita InsyaAllah mati dalam keadaan Husnul Fatimah